Suamiku hanyalah seorang sopir mobil angkutan umum. Jalannya sangat tergantung dengan keberadaan mobil curaganya. Kelainan yang dialami anakku menjadi pelengkap kesusahan hidupku. Ya, aku memang tak pernah hidup bergelimang harta. Semuanya serba terbatas. Apalagi sejak menikah tahun 2000. Aku harus bekerja seorang diri untuk menghidupi keluarga aku. Waktu itu saya kerja hampir dua bulan. Empat saudaranya. Bapak kan waktu itu enggak kerja, Pak. Enggak ada mobilnya. Ya, sih malu juga. Memang namanya usaha, Pak. Sudah cari kerja, tapi kan belum dapat. Kita berusaha juga. Kita bantuan teman-teman. Dada kan, setelahnya. Semua kan ada kebetulan teman. Kasian lihat. Dia kan kita bilang kan maksudnya nyirap lah. Nyirap satu kali, satu minggu, lima hari, satu kali. Suamiku hanyalah seorang sopir mobil angkutan umum. Jalannya sangat tergantung dengan keberadaan mobil curagannya. Kalau tak ada mobil, otomatis ia tak bisa menarik uang. Tahun 2001 kehidupanku bertambah suram. Suamiku terpaksa mendekam tipui. Nah, nabrak lagi, nabrak orang itu. Naik kendaraan, sepida motor. Tiga beranak. Istrinya sedang hamil. Namanya ketabrak orang itu kan, maksudnya ditahan polisi. Memang kita bawa, kita berusaha sudah untuk supaya dapat bantuan sekurban. Kita bawa ke Pukismas. Ternyata sudah sampai ke Pukismas, sekitar 15 menit dia sudah meninggal. Pendarahan. Saat itu aku tak tahu apa yang mesti aku lakukan. Suamiku meninggalkanku seorang diri saat bayi pertamaku masih berusia 3,5 bulan. Iya, waktu itu saya nengokan Bapak suatu kali ke penjara. Itu pun uang kasih sama teman-temannya Bapak. Katanya, ngumpul gitu. Ngumpulan. Ada yang satu, 10 ribu. Ada yang 5 ribu. Ngumpulan dikasih sama saya. Waktu itu, uang yang dikasih sama saya itu saya bawa ke Kota Baru untuk minyak Bapak. Nukarkan Bapak, rokok, wadah. Yang kebutuhan Bapak di dalam penjara sehari-hari. Sedih juga. Kadang-kadang nangis juga di dalam tahanan tuh anak masih kecil. Kan istri saya nggak bisa kerja. Kan yang saya tinggal nggak ada. Kan kita hidup pas-pasan gitu. Untunglah Tuhan masih bermurah hati kepadaku. Pihak pemilik mobil masih bersedia membayar uang jaminan. Ia juga membiayai pengobatan pihak yang tertaprak. Tuntutan terhadap suamiku pun dibatalkan. Jadi, itu kan akhirnya si pemilik mobil yang membantu. Kalau ada pemilik mobil, nggak bisa juga keluar. Mungkin sedang tangan. Ya kan namanya pemilik mobil tuh teriransi. Masih bagus gitu. Alhamdulillah, kalau keluar gitu. Bebas dari penjara, suamiku tak langsung kerja. Ia harus menunggu seminggu hingga mendapatkan mobil lagi. Namun tetap saja, itu bukan mobil pribadi. Suamiku harus bergiliran dengan sopir yang lain. terkadang hanya sekali seminggu dia mendapatkan jatah mobil. Kita kan narik dari sini, itu berangkat kan hari ini, besok baru pulang. Dua hari. Nah, dua hari itu kadang-kadang kita bisa bisa 75, bisa 50 ribu, bisa 100 ribu. Gaji kita kan, cuma kita menunggu antri lagi empat hari. Untuk mengisi waktu luangnya, sesekali suamiku ke bengkel. Ia bekerja serabutan, tapi tetap saja pendapatannya tak bisa diandalkan. selamat menikmati. Terima kasih.